Fajar Rian, ganda putra satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke babak perempat final Japan Open 2022. Peraih gelar 3 juara sepanjang tahun 2022 ini mengalahkan Supak Jomko dan Kitin Upong Keden asal Thailand 21.9, 17.21, dan 21.12. Pemilik nama lengkap Fajar Alfian dan Muhammad Rian R. Dianto terlihat sangat nyaman saat membuka babak pertama hingga merebut kemenangan dengan mudah. Namun, memasuki babak kedua, juara Malaysia Master 2022 ini kehilangan ritme permainan, dan terkesan terburu-buru ingin menyelesaikan laga hingga kehilangan set kedua. Beruntung, set terakhir ganda putra yang mengangkat tropi Indonesia Open 2022 ini bisa kembali fokus dan menemukan irama permainan dengan tempo lebih pelan, sehingga bisa menutup game ketiga dengan meraih kemenangan. Fajar Rian tak ingin menjadi beban tampil di babak delapan besar sebagai wakil ganda putra Indonesia. Rian menyebutkan, kesempatan ini justru menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk negara. Sementara tim lainnya, pasangan berjuluk The Daddies, Muhammad Ahsan, dan Hendra Setiawan, tersingkir oleh Liang Wei Kang dan Wei Chang dari Cina, dua game langsung 18-21-16-21. Pasangan Cina ini nantinya bertemu dengan Fajar dan Rian di babak perempat final besok. Nasib yang sama juga dialami pasangan Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri yang ditaklukkan Liu Yu Chen dan Au Xuanyi dari Cina dengan 20-22-18-21. Begitu juga dengan Marcus Fennaldi Gedeon dan Kevin Sanjaya yang tersingkir di babak 16 besar. The Minions ini kalah lawan Kim Gi-jung dan Kim Sa-rang dari Korea 21-17, 17-21, dan 24-26. Sementara tunggal putra, Ciko Aura Dwi Wardoyo menjadi wakil Indonesia di babak delapan besar. Ciko menang atas Rasmus Game K asal Denmark, dua game, 21-13, dan 21-14. Sedangkan langkah Jonathan Christie terhenti di babak 16 besar Japan Open 2022. Jojo tersingkir setelah kalah menghadapi Kenta Nishimoto asal Jepang. Pertarungan keduanya sangat sengit dengan selisih poin yang begitu tipis 21-15, 13-21, dan 18-21. Terima kasih telah menonton!